Israel khawatir Hezbollah akan melakukan serangan serius ke Haifa yang bisa menyebabkan kehancuran. Pasalnya, kelompok perlawanan di Lebanon itu dinilai bisa meluncurkan ribuan rudalnya dalam sehari. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallan pada selasa 30 Januari 2024 mengatakan bahwa perang dengan Hezbollah bisa semakin dekat. Bahkan, konflik semacam itu dapat menyebabkan kelompok teror tersebut menyerang Haifa secara serius. Oleh karenanya, Haifa perlu melakukan persiapan yang lebih komprehensif untuk menghadapi serangan roket kelompok teror dalam jumlah besar. Diketahui, Hezbollah diperkirakan memiliki 150 ribu roket hingga mortir dan berpotensi menembakkan hingga 8 ribu roket per hari. Ledakannya bahkan beberapa tingkat lebih besar dari yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023. Roketnya juga lebih presisi, jarak jauh, dan destruktif. Meski tingkat pertahanan Iron Dome mencapai 80 hingga 90 persen, akan cukup banyak roket yang dapat menembus hingga menimbulkan kerusakan besar di Haifa dan beberapa kota lainnya. Disebutkan, front perlawanan Lebanon jauh lebih kuat dibandingkan Hamas. Bahkan, Hezbollah dinilai mampu mengendalikan tembakan roket lebih lama dibandingkan Hamas. Israel khawatir Hezbollah akan melakukan serangan serius ke Haifa yang bisa menyebabkan kehancuran. Pasalnya, kelompok perlawanan di Lebanon itu dinilai bisa meluncurkan ribuan rudalnya dalam sehari. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallan pada selasa 30 Januari 2024 mengatakan bahwa perang dengan Hezbollah bisa semakin dekat. Bahkan, konflik semacam itu dapat menyebabkan kelompok teror tersebut menyerang Haifa secara serius. Oleh karenanya, Haifa perlu melakukan persiapan yang lebih komprehensif untuk menghadapi serangan roket kelompok teror dalam jumlah besar. Diketahui, Hezbollah diperkirakan memiliki 150 ribu roket hingga mortir dan berpotensi menembakkan hingga 8 ribu roket per hari. Ledakannya bahkan beberapa tingkat lebih besar dari yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023. Roketnya juga lebih presisi, jarak jauh, dan destruktif. Meski tingkat pertahanan Airendo mencapai 80 hingga 90 persen, akan cukup banyak roket yang dapat menembus hingga menimbulkan kerusakan besar di Haifa dan beberapa kota lainnya. Disebutkan, front perlawanan Lebanon jauh lebih kuat dibandingkan Hamas. Bahkan, Hezbollah dinilai mampu mengendalikan tembakan. Tribun X Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia